Halo semuanya kembali lagi ke channel Ridwan Jadi di video kali ini kegiatan saya akan Merubah warna emblem-emblem yang warnanya krum ini Menjadi warna hitam Jadi bukan saya stiker Ataupun di cat dengan warna hitam dop ini Nanti akan saya cat dengan warna Smoke black ya Ataupun black krum Nah jadi untuk di bagian belakangnya ini Ada 4 emblem ya Yang akan saya cat Dan yang depan 1 emblem Seperti emblem Toyota ini ya Lambang Toyota ini Nah jadi untuk prosesnya nanti Seperti apa dan cat apa yang akan saya gunakan Terus saksikan video ini sampai selesai Jangan di skip dan semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Selamat menyaksikan Oke jadi terlebih dahulu Kita akan lepaskan dulu semua emblemnya Nah jadi disini saya menggunakan Kabel piece untuk Roses penlepasannya Atau teman-teman bisa gunakan juga benang Benang jahit yang Dilipat ataupun ditumpuk Jadi tebal ya Nah jadi disini saya menggunakan kabel piece Karena Dingin rimnya sudah tidak terlalu kuat ya Tidak terlalu merekat Dengan kuat Jadi bisa gunakan kabel piece Jadi caranya seperti ini Tinggal kita masukkan tanda Tidak sedikit di faksa Nah begini Bila sudah masuk seperti ini Tinggal kita Sekarang aja seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi setelah kita selesai cabut semua emblemnya Selanjutnya kita bersihkan saja Bagian-bagian lem ini Bekas-bekas lem yang lama Kita Bersihkan saja Bisa dengan tangan seperti ini ya Langsung saja kita cabut Nah kalau sudah terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah hilang lemnya tinggal bisa dikasih minyak kayu putih ya Minyak kayu putih kemudian digesek dengan apa ini Bekas kartu-kartu lah Kalau ini saya gunakan bekas kartu tol ya Ataupun kartu plastik lah ya Nah jadi contohnya seperti ini ya Nah ini sudah hilang semua bagian lemnya Karena ini mau ditempelkan lagi juga Jadi tidak usah terlalu dibersihkan Benar-benar bersih ya Yang penting lemnya sudah bersih itu sudah cukup Nah jadi langsung saya nanti kerjakan semuanya Jadi saya skip saja Langsung kita proses pengecatan Oke jadi ini sudah selesai Saya cuci dulu ya Jadi sebelum proses pengecatannya itu Ada baiknya dicuci terlebih dahulu Jadi saya cuci dulu pakai sunlight ini Supaya minyak ataupun kotoran-kotoran lah yang Menempel itu bisa hilang ya Nah selanjutnya ini adalah cat yang saya gunakan Yaitu Sapporo dengan kode SM01 Smoke Black Nah jadi untuk lapisannya itu Akan saya coba dulu dua lapisan ya Jadi satu lapis, satu lapis Nah jadi tipis-tipis saja yang penting merata Nah jadi langsung saja kita lakukan proses pengecatan Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini untuk lapisan pertamanya sudah selesai Ini sudah kering Selanjutnya kita naik ke lapis kedua Nah jadi untuk warnanya mungkin tidak terlalu terlihat Kalau di kamera ya Jadi kalau nanti coba kita sambingkan dengan yang belum saya cek Dengan bagian depan Emblem bagian depan maksud saya belum saya cek Nanti kita sambingkan Biar tahu perbedaannya Oke langsung saja kita lanjut ke lapisan kedua Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini sudah selesai dua lapis Ini sudah kering sekitar 15 menit Dari pengecatan tadi Ini keren banget sih menurut saya Warnanya Ini warnanya hitam tetapi masih ada seperti nuansa krum ya Jadi dia tidak hitam yang glossy ataupun dope ya Nah jadi ini masih terlihat menyala lah ya Seperti krum tetapi lebih dominan ke hitam Nah jadi langsung saja kita tunggu sekitar setengah jam lagi ya Untuk proses pengeringannya supaya benar-benar kering Jadi langsung saja kita pasang Untuk mobilnya Oke jadi ini sudah selesai proses pengeringannya Ini sudah setengah jam lebih dari lapis kedua tadi Nah seperti yang saya bilang tadi Akan coba saya sandingkan dulu Sebelum saya pasang dengan yang belum di Cet ya Nah bisa teman-teman lihat Ini perbedaannya sangat terlihat jelas ya Nah jadi yang sudah di cet ini Menurut saya keren banget sih Nah jadi langsung saja kita pasang Untuk melihat hasilnya Oke jadi ini sudah saya kasih lem Jadi tinggal kita tempel saja Nah disini saya gunakan lem dari 3M ya Nah ini mudah-mudahan kuat ya Tapi insya Allah kuat kalau sudah pakai 3M Oke langsung saja kita tempel Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini selesai proses pemasangannya Nah bisa teman-teman lihat Ini perbedaannya sangat signifikan ya Dari yang sebelumnya tadi Jadi ini terlihat lebih sangar dan juga keren ya Kalau menurut saya Nah jadi untuk warnanya ini Dia itu tidak menyatu ya Dengan warna cetnya ini Karena cetnya ini kan warna hitam glossy Dan ini warna dog Nah jadi dia ini Tidak menyatu dengan warna cetnya Jadi katakanlah tidak mati ya emblemnya Masih sangat jelas terlihat Nah coba saya matikan lampunya Kita lihat kondisi digelap Nah digelap juga dia masih Seperti memantulkan cahaya ya Seperti masih ada nuansa krum ya Nah jadi Seperti inilah tampilannya Oke buat kalian semua yang mau coba Ataupun sudah bosan dengan tampilan emblem yang masih standar Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi referensi buat kalian Nah jadi untuk catnya tadi Saya beli dengan harga Rp45.000 ya Nah Rp45.000 di toko cat Ataupun di toko online banyak ya Jadi ini Sapporo dengan kode SM01 Smoke Black Oke demikianlah video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Untuk kalian semua Bagi kalian yang suka dengan video kali ini Kalian bisa like Dan jika ada yang ingin ditanyakan Kalian bisa tulis di kolom komentar Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Untuk mengikuti video-video saya selanjutnya Jadi saya Ridwan Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax